Pemerintah memberikan pernyataan baru soal rencana pembebasan terpidana Abu Bakar Bahasir. Menko Polhukam Wiranto menyatakan pembebasan Bahasir membutuhkan berbagai pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan pembebasan Bahasir diantaranya soal Pancasila, NKRI, hingga hukum, di mana Presiden memerintahkan pejabat terkait segera mengkaji untuk mempercepat pembebasan Bahasir. Keluarga sudah mengajukan permintaan pembebasan Abu Bakar Bahasir kepada pemerintah sejak tahun 2017 lalu. Keluarga Bahasir mengkhawatirkan kondisi kesehatan Bahasir yang sudah lanjut usia. Sebenarnya keluarga Abu Bakar Bahasir itu telah mengajukan permintaan pembebasan yang bersangkutan sejak tahun 2017. Karena apa? Karena pertimbangan usia yang sudah lanjut dan kesehatan yang semakin memburuk. Dan saudara-saudara sekalian, atas dasar permintaan tersebut dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, maka Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya, seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya. Nah, dari sini Presiden kan tidak boleh berusaha-berusaha tidak serta-merta ya untuk keputusan, tapi perlu pertimbangan.